Beralih ke informasi berikut, Saudara. Anggota DPRD DKI Jakarta membenarkan adanya peminjaman uang kepada Bank DKI untuk pembayaran komitmen fee menyelenggarakan ajang balap Formula E di Jakarta. Peminjaman tersebut dilakukan pada tahun 2019. Informasi ini awalnya didapat dari Surat Kuasa Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta. Salah satu poin dari isi surat tersebut adalah permohonan pinjaman daerah dari Pemprov Jakarta kepada Bank DKI untuk penyelenggaraan balap Formula E. Surat peminjaman uang ke Bank DKI tersebut adalah untuk pembayaran komitmen fee menyelenggarakan Formula E dan dibenarkan anggota DPRD DKI Jakarta, Joni Simanjunta. Dalam dokumen pemaparan di Spora Jakarta, uang pinjaman tersebut sebesar 10 juta pound sterling atau sekitar 190 miliar rupiah. Pembayarannya sudah dilakukan pada Agustus 2019. Uang 190 miliar rupiah ini adalah bagian dari total komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah. Itu pinjaman kepada Bank DKI itu dilaksanakan pada tahun 2019. Ya, itu pembayaran komitmen fee yang pertama. Jadi Pemprov meminjam kepada Bank DKI, itu jelasnya gitu. Dan ini menurut Pemprov diselesaikan juga di APBD tahun 2019. Jadi memang waktu itu kalau saya bisa membaca ada ketergopoh-gopohan lah gitu lah ya. Karena memang ini kan kegiatan ini direncanakan memang tidak melalui sebuah perencanaan yang memang betul-betul matang gitu loh. Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengaku baru mendengar adanya dana pinjaman sebesar 190 miliar rupiah oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta ke Bank DKI untuk pembayaran komitmen fee menyelenggarakan balap Formula E di Jakarta. Riza menyatakan akan segera mengecek benar tidaknya informasi soal pinjaman tersebut ke Bank DKI. Nanti saya cek ya, saya baru dengar ya. Apa betul Pemprov ada pinjam ke Bank DKI. Yang pasti memang semua uang kita, uang Pemda DKI ini, APBD untuk semua kepentingan apapun, ya kita kan adanya di Bank DKI. Pinjamnya di, eh maaf, ditaruh, disimpan di Bank DKI.